Oke guys, ini sekarang aku udah bare face, aku udah cuci muka Terus, tapi sebelum kita pake masker L'Oreal ini Aku perlu memastikan bahwa muka punyai benar-benar bersih Dengan menggunakan Thimpsing Misalowata dari Wardah Bersih mojaku tuh pake Innisfree yang bija, bija cleanser Jadi itu cocok untuk kulit berminyak sama juga kulit yang ada jerawatnya Sebenernya aku gak selalu pake cleanser itu ya, makanya sampai sekarang tuh masih ada Itu aku beli waktu ke Taiwan tahun lalu, itu di bulan Agustus Kalau gak salah, kalau gak salah inget di awal Agustus gitu, sampai sekarang belum habis Itu karena memang aku pakenya itu cuma di malang hari Jadi kalau pagi itu aku pake cleanser yang berbeda Jadi sesuai dengan kebutuhan kulit kita aja Ini literally aku gak bisa liat kamera, gak bisa liat hasil yang ku kayak gimana Jadi memang bener-bener harap semoga rekaman ini oke-oke aja Ini bukti bahwa walaupun kita udah pake cleanser wajah, tapi tuh wajah kita itu masih kotor Jadi kita perlu bersihin pake Misalowata untuk make sure bahwa wajah kita bersih dan siap untuk ke skin care tahap selanjutnya Apalagi kalau masker Karena aku udah selesai bersihin wajahku, selanjutnya aku akan pake masker ini Ini wanginya tuh enak banget, jadi bisa calming gitu Jadi ini gak kayak masker-masker yang lain yang mungkin wanginya itu agak-agak menyingat gitu Atau kadang ada yang bawa-bawa obat itu itu aku gak suka banget Tapi ini aku bener-bener surprisingly waktu buka Aku kaget kalo baunya tuh enak banget gitu Apalagi teksturnya yang lembut Terus juga cepet kering Jadi gak bikin kita lama nungunya dan kita bisa segera melakukan skin care setelah selanjutnya Karena kan apalagi kalo kita malam hari ya, skin care kita kan pasti lebih banyak tuh Daripada malah kita tidurnya kemaleman gara-gara nungguin skin care kita nyerap Jadi menurut aku ini segera banget untuk kita yang mungkin keselah keseariannya itu agak-agak sibuk gitu Akan apply di wajah aku Ini maskernya tuh gampang banget di apply Karena dia gak terlapering konsistensinya Jadi kalo misalnya kalian mau pake puas juga bisa biar lebih gini Jadi untuk maskernya yang ini dia tuh punya beberapa varian Jadi tergantung masalah kulit kalian itu kayak gimana Dan kalo misalnya kalian mau bikin menggunakannya dengan beberapa varian di wajah kalian itu bisa Kayak kan kalo ada orang kan yang misalnya pori-porinya gede itu cuman di bagian pipi gitu Nah itu kalian bisa pake yang varian untuk pori-pori di bagian pipi aja Nah sisanya mungkin yang oily bisa pake di pink zone Terus kalo mau brightening biasanya tuh di bagian sini Kalo aku ya bagian sini tepul tuh kayak lebih gelap gitu Daripada yang bagian pipi Nggak tau kenapa aneh aja Jadi biasanya kalo mau brightening itu lebih gaud Sesape yang belakang sini itu tergantung dengan wajah kalian itu kayak gimana Lihat nih ini setting cepet keringnya Aku belum selesai pake aja udah mau kering Oke guys ini aku udah selesai pake maskernya Sekarang tinggal tunggu Disini sih sebutnya 5-10 menit Nah itu tergantung kalian Karena kalo dari aku biasanya aku cuma tunggu 5 menit aja Karena sejak kita mengaplikasikan aja tuh bagian-bagian yang diaplikasikan dulu itu udah mulai-mulai agak kering gitu Daripada nanti mulai kulitnya terlalu kering dan terlalu ketarik Dan kalau nggak bagus untuk kulitnya Jadi mending itu tergantung kalian aja sih Tapi kalo dari aku saranin nggak harus tunggu sampai 10 menit Kalo udah kering aja langsung aja dibilas biar Biar kulit kalian tuh nggak terlalu kering Apalagi yang memang notabelnya itu kulitnya kering Nanti bakalan malah jadi itu kan pecah-pecah atau gimana gitu Oke guys ini udah 5 menit Setelah ini aku mau gelas dulu Terus aku balik lagi Bye Aku udah selesai cuci wajah Dan aku udah selesai ngebersihin masker-maskernya Kalo dari aku personally aku suka sama masker ini Karena dia beda dari clay mask lainnya Yang biasanya cenderung membuat kulit kita langsung ketarik banget Langsung berasa kering gitu setelah kita pake Tapi kalo yang ini Yang ini bener-bener aku suka Karena dia membuat kulit kita tuh masih tetep berasa lembab Walaupun ya ada sih rasa ketariknya Tapi tuh kayak cuma dikit-dikit aja Karena dia tetep melembabkan kulit kita Walaupun kita pake yang menurutnya clay mask Terus kalo kalian notice ya Aku merasa bahwa kulit aku ini lebih cerah daripada sebelumnya Sebelum aku pake masker Kalian coba cek lagi di video-video awal Membuat lebih bright gitu Terus juga Aku sebelum pake masker ini Pori-poriku di TV sini kan emang beda tuh sama di hidung Dan juga di sini Setelah aku pake ini Aku merasa bahwa pori-porinya tuh lumayan mengecil gitu Dan pas di video aku lebih halus Wajah kita tuh lebih halus Lembab Nggak bikin kering So dari aku Aku highly highly recommended buat kalian yang Punya masalah dengan pori-pori di kulit Untuk menggunakan clay mask ini Karena Pertama dia nggak bikin kering Wanginya juga enak Nggak kayak clay mask yang lainnya Terus juga Affordable Cuma Rp150.000 Kemarin aku beli di Carefull Terus juga Ya gampang ditemuin Dimana-mana aja Ada Oh itu aja guys Untuk video kali ini I hope you like it Setelahnya aku akan melanjutkan Dengan skincare malamku yang lainnya Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa komen di bawah Kalau kalian misalnya ada saran Mau bikin video apa Atau kalian mungkin ada Hal yang pengen dilakukan Untuk cobain Silahkan komen di bawah Dan juga jangan lupa untuk like Subscribe Dan kalau misalnya kalian mau share video ini Ke temen-temen kalian Boleh banget gitu Okay see you guys Next time